Seberapa besar sih industri game itu dan apakah menjadi game developer adalah pekerjaan yang menjanjikan? Ini adalah topik yang akan kita bahas di video kali ini. Sebenarnya harusnya aku membahas ini di awal banget ya, karena kan tujuan dari video ini adalah untuk membantu teman-teman yang ingin menjadi game developers. Dan harusnya di awal juga sudah memperkenalkan dulu nih seperti apa sih potensi dari industri game. Nah untung aku ada ingetin nih di video sebelumnya ada yang mempertanyakan tentang hal ini, terima kasih banget. Jadi aku punya kesempatan juga untuk sharing tentang potensi industri game buat teman-teman. Oke untuk memulai mengukur seberapa besar dan seberapa menjanjikan industri game ini, kita akan menggunakan contoh ya dari industri yang lain. Teman-teman ingat mungkin sekitar satu setengah tahun yang lalu ya, ada sebuah campaign di salah satu fast food yang ada di Indonesia, di mana mereka mengganti packagingnya yang berkolaborasi dengan boy band dari Korea. Yang kalau teman-teman ingat ketika momen itu terjadi, wah antriannya panjang sekali ya. Itu driver-driver online pada ngantri, mengantri-in gitu ya, ngambilin paket spesial kolaborasi dengan boy band dari Korea tersebut. Bahkan ada yang bungkusnya tersebut gitu ya, dicuci, dikeringin, terus dijual lagi di e-commerce gitu, saking fenomenalnya boy band tersebut. Buat teman-teman yang belum tahu, itu boy bandnya namanya BTS. Yang menarik adalah saking besarnya BTS, itu hanya dengan mengubah packaging aja bisa membuat orang-orang jadi ingin beli. Padahal rasanya nggak berubah sama sekali, Coca-Cola-nya masih sama, Naget-nya juga masih sama. Tapi dengan menambahkan packaging tersebut langsung luar biasa efeknya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana di industri entertainment, terutama di Korea ya, dari Korea, musiknya, K-popnya bisa meng-influence sekian banyak orang ada di dunia. Belum kalau kita ngomong drama Koreanya juga gitu. Jadi, industri entertainment untuk musik dan untuk film, itu kita sudah tidak usah ragukan lagi deh kalau dari Korea. Gede banget pastikan. Cuma yang menarik, tidak banyak yang tahu kalau Korea kan mereka punya nama industri itu sendiri ya, namanya industri konten. Nah, industri konten itu ternyata devisa terbesarnya itu justru dari game. Bahkan ekspornya konten game Korea dari Korea ke luar negeri ya, itu mungkin 10 kali lipat lebih besar dibandingkan K-pop dan K-drama dikombine. Saking gedenya. Mungkin kalau teman-teman nggak nyangka, ah masa segede itu gitu ya. Mungkin ada beberapa studio game yang teman-teman familiar seperti Nexon yang kemarin rame dengan game yang mempel story-nya. Kemudian ada juga NCSoft dengan lineagenya. Terus ada Netmarble. Banyak game mobile yang dibikin sama Netmarble ya, salah satunya gamenya Marvel. Terus kalau dari Indonesia pasti kenal Graffiti ya, yang bikin Ragnarok Online. Jadi itu industri yang udah sangat besar sekali di Korea, bahkan udah setara unicorn. Jadi di Korea segede gitu. Ini memang common apa ya, common thing ya, yang orang-orang nggak sadar seberapa besar potensinya industri game. Sekarang ambil sampel yang kedua, kalau tadi kita lihat dari industri di Korea ya, sekarang kita lihat dari industri yang lebih global. Teman-teman tahu, 5 film yang paling sukses sepanjang masa ini ya, top 5 movie ya. Nomor 5 itu adalah Star Wars, The Force Awakens. Nomor 4 itu adalah Titanic. Nomor 3, Avatar yang sequel-nya yang The Way of Water, kalau tidak salah judulnya. Yang kedua itu Avengers Endgame. Yang nomor 1, tersukses sepanjang masa itu Avatar 1, yang pertamanya ya. Yang menarik nih ya, dari 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya, itu pendapatan sepanjang masanya, worldwide lifetime growth-nya, itu Star Wars Episode 7, The Force Awakens itu sekitar 2 billion dollars. Yang Titanic itu 2,2 billion, Avatar The Way of Water 2,3 billion, kemudian yang kedua apa tadi, Avengers Endgame 2,8 billion, dan si Avatar yang nomor 1-nya itu 2,9, nyaris 3 billion. Angka ini maknanya apa? Nah, maknanya adalah, teman-teman bisa perhatikan ya, tadi yang paling sukses saja kita taruhlah 3 billion. Sedangkan kalau kita lihat list gross revenue dari game, all time juga sama, kita bisa lihat yang tercatat, yang paling sukses itu ada Space Invader, 13 billion, kemudian ada Dungeon Fighter Online, 22 billion, Leech of Legends, 15 billion, bahkan Candy Crush saja itu 8 billion gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mikir, ah, game cuma swipe-swipe gitu doang, itu 8 billion. Kalau dilihat grafiknya, memang dari waktu ke waktu revenue di industri game itu naik, mengalahkan perkembuhan dari industri musik dan industri film yang ada di dunia. Nah, key takeaways-nya apa sih dari sini? Nah, key takeaways-nya ini karena banyak dari mungkin orang tua, atau mungkin kita sendiri gitu ya, yang belum aware terhadap potensi dari industri game yang ada di dunia. Kan kalau kita hitung globally, total revenue di tahun 2023 untuk industri game itu adalah 187 billion. Nah, yang menarik juga adalah market Indonesia. Mungkin sebagian dari teman-teman agak apatis ya, aduh Indonesia emang ada ya yang mau beli game ya senangnya kan yang bajakan, yang gratisan gitu. Nah, ternyata Indonesia itu masuk di peringkat ke-16, negara dengan yang masyarakatnya, marketnya spending game terbesar. Nominalnya kurang lebih di tahun lalu ya, itu sekitar 2 billion dollar, mungkin kalau dirupiahin sekitar 30 triliun ya. Itu orang Indonesia yang spending game dalam waktu 1 tahun, ada 30 triliun. Yaitu kalau di bagi rata 356, yaitu sekitar 8-80 miliar per hari. Nah, memang kalau teman-teman baca ya data dari asosiasi game Indonesia, memang orang Indonesia itu sebagian besar, hampir 99% lebih gitu ya, itu masih mengkonsumsi atau memainkan game dari luar negeri. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini, industri game itu adalah industri yang borderless ya. Artinya teman-teman ketika membuat game, teman-teman upload di Google Play, di App Store, di Steam gitu ya, itu seluruh dunia bisa download dan bisa membeli game teman-teman. Jadi, banyak dari game developer di Indonesia yang tidak hanya fokus untuk market di Indonesia yang tadi 2 billion, tapi mereka coba bersaing atau mengajar di market yang tadi 138 billion. Nah, ini buat bayangan aja ya bagi teman-teman ya, 4 game Indonesia yang launching di tahun 2023, revenue-nya seberapa besar sih? Top 4 ya. Dan data ini aku dapetin dari Gamalytics yang hanya melihat penjualan di Steam. Jadi, kalau di Steam itu hanya untuk PC, kita belum menghitung pendapatannya untuk di PlayStation, di Nintendo Switch, di Xbox, atau yang deal seperti Xbox Game Pass gitu ya. Ini 4 terbesar tahun 2003, yang keempat ada Coffee Talk, 2 sequel-nya, itu pendapatan di Steam Only ya, 9,5 miliar rupiah. Kemudian ada Space for the Unbound, itu pendapatannya di tahun 2003 itu sekitar 10 miliar. Kemudian ada Potion Permit, itu pendapatannya di Steam Only sekitar 31 miliar. Dan game tersukses dari Indonesia nih, sepertinya old time ya, itu ada Coral Island. Coral Island itu sempat Kickstarter 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, dari situ dapet 23 miliar. Dan baru di bulan ini mereka launch versi full-nya, di Gamalytics datanya ada sekitar 99 miliar. Jadi, udah lebih dari 100 miliar pendapatan dari Coral Island di PC Only. Jadi, kalau misalkan ditanya, sebenarnya berpotensi atau nggak, jawabannya pasti berpotensi. Tapi ya, tantangannya itu ya, kalau teman-teman lihat 4 game yang sukses di Indonesia itu, kualitasnya itu amat sangat tinggi gitu. Jadi, PR kita harus mengejar kualitas yang sebagus itu. Jadi, pesannya apa buat teman-teman? Kesimpulannya, kita tahu bahwasannya industri-nya adalah industri yang besar. Teman-teman pengen memenangkan market Indonesia, yang tadi 2 bilion, itu boleh. Atau pengen langsung aiming, bersaing di market global yang tadi 130-an bilion, itu juga boleh. Cuma memang nomor 1 yang dibutuhkan adalah kualitas. Harapannya di Indonesia, kita bisa semakin banyak talenta studio game yang berkualitas, baik itu untuk dia bekerja di studio game saat ini, skalanya semakin hari semakin tumbuh, maupun yang ingin membuat studio game-nya sendiri, membuat game-nya sendiri, dan memasarkannya, baik di market lokal maupun di market global. Semoga dengan tips-tips yang aku share, terutama dari sisi bisnis dan desain, bisa membantu teman-teman menajamkan memiliki produk yang bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah juga. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan seperti biasa, kalau misalkan masih ada topik pertanyaan tertentu yang ingin dibahas, silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti aku akan coba jawab di video-video berikutnya. Oke, kita ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!